Karya-karya Di sini ada karya Pak Yatim yang menggambarkan keindahan di dalam laut Dan juga selain itu ada keindahan lain yang digambarkan dengan gambar wanita-wanita Pastinya karya Pak Yatim terkenal dengan cahayanya dan bisa terlihat sangat jelas di sini Selain itu masih ada karya maestro lainnya Seperti di samping gua ini ada karya Pak Sunario Pak Sunario adalah salah satu seniman dari Bandung Seorang seniman hebat dengan karya yang sangat menawan Lo bisa melihat di sini karya yang ada di sini adalah karya barong dari Pak Sunario Yang menggunakan teknik sangat unik dan juga mempunyai kombinasi warna yang sangat elegan Selain itu juga ada karya Pak Sunario yang cukup signifikan Yang menggambarkan di mana kelopak mata dan juga thumbnail Yang menggambarkan di mana kontemporary zaman hari ini Jadi kita bisa lihat ini baru beberapa karya hebat yang ada di sini Pastinya juga ada karya Mas Ivan Sagita Ini adalah salah satu seniman dari Gunung Kidul yang sangat hebat Gua udah sering ngejelasin tentang karya-karya beliau dan itu akan ada di sini Tapi lo jangan takut karena di sini juga banyak karya maestro old master yang harus lo lihat Langsung aja gua tunjukin beberapa karya highlight yang ada di sini Nah ini adalah salah satu karya dari Pak Basuki Abdullah To be honest jujur gua sering ngeliat karya-karya Pak Basuki Abdullah Tapi ini adalah salah satu karya Pak Bas yang nyampe ke hati gua banget Spesiali di objek wanitanya Lo bisa melihat karya ini sangat memiliki keindahan yang luar biasa Bagaimana Pak Basuki Abdullah melukiskan seorang wanita di belakang sebuah angsa Terlihat kekuatan sang maestro di karya ini Yaitu dalam goresan-goresannya Bukan cuma seorang seniman yang hebat dan andal dalam membuat lukisan yang realis Tapi beliau memiliki brushstroke yang sangat ciri khas Lo bisa lihat di detail karya ini sendiri Bagaimana rasa brushstroke-nya masih tetap terasa Tapi realisnya sangatlah keluar di karya ini sendiri Dan juga Pak Bas memilih warna yang membuat kita melihatnya menjadi sangat tenang dan nyaman untuk terus melihatnya Ini adalah sebuah karya yang sangat estetik dan juga yang gak kalah pentingnya Karya ini memiliki provenance yaitu sertifikat langsung dari sang seniman Salah satu karya yang sangat menawan Kalau lo lihat di belakang gue udah ada karya yang di highlight di auksion 33 kali ini Yaitu karya dari Pak Afandi Ini adalah salah satu seniman maestro yang hebat banget Dan bukan cuma seniman yang hebat Tapi lukisan dua di belakang gue ini adalah lukisan yang spesial Kalau lo mau tahu ini adalah karya di tahun 65-66 Ini adalah masa di mana Pak Afandi punya power yang sangat luar biasa Dan bisa disebut masa-masa kejayaan Pak Afandi itu sendiri Lo bisa melihat bagaimana Pak Afandi kekuatan yang masih sangat luar biasa Yang tercermin dalam hasil karyanya sendiri Kita lihat salah satu dari karyanya dulu Karya di belakang gue ini adalah karya yang berjudul Siap Panen Ini adalah karya yang menarik sekali Kalau kita bisa melihat lebih detail lagi Karya ini menggambarkan ambience Atmosfer di masa panen di saat itu Dan yang menariknya Di sini Pak Afandi menggambarkan orang-orangan sawah Bagaimana beliau menggambarkan adat Indonesia Di masa waktu itu mengusir para hama di masa-masa panen Dengan menggunakan orang-orangan sawah Yang terlihat bahwa para hama itu sedang kabur Dari padi-padi yang siap untuk diharvest Ini bisa jadi satu makna yang multi tafsir Di mana lo bisa menggambarkan ini secara ambience Ataupun secara mengusir hama dari tempat-tempat yang kita siap untuk paden Dan juga yang menariknya juga Digambarkan di sini dengan menggunakan orang-orangan sawah ini Ini beda dengan masa sekarang yang kita buat mengusir hama sudah menggunakan pesticida Di sini Pak Afandi menggunakan gaya tradisional yang sebenarnya lebih aman dan safety di masanya dan selayaknya kita tetap jaga terus Selain itu lo bisa melihat di sini yang sangat signifikan adalah matahari Matahari adalah salah satu ciri khas dari Pak Afandi yang menggambarkan kehidupan itu sendiri Di sini bisa terlihat matahari terik dengan goresan-goresan yang sangat kuat Selain itu di belakang gue juga ada satu karya yang gak kalah menariknya Karya ini berjudul dengan sepasang lembu kasta brahma Lembu atau sapi digambar di sini sangat unik Yaitu dengan warna hitam Ini adalah sapi yang jarang kita lihat Dan disebut juga dari judulnya ini adalah sapi kasta brahma Artinya dari kepercayaan orang-orang Hindu brahma itu adalah kasta tertinggi Yaitu yang bisa kita perhatikan dari karya ini sendiri adalah bagaimana Pak Afandi menggambarkan tradisi Indonesia Dan juga menggambarkan masalah kesucian Tadi gue udah ngasih tau ke kalian bagaimana kekuatan Pak Afandi di tahun-tahun itu Kita bisa melihat dari detail-detail di karya ini sendiri Bagaimana tebalnya pelototan-pelototan yang ada di sini Dan juga detail-detail bukan cuma buah sapi di depan Tapi juga ada lembu-lembu kecil yang digambarkan di belakangnya Bahkan ada gambar orang dan anjing Ini semua adalah bagaimana pengeksekusian yang sangat luar biasa dari sang seniman itu sendiri Ini dua karya sangat elegan dari gambar dan dari ceritanya Tapi yang gak kalah pentingnya adalah provenance dari lukisan ini sendiri Lukisan ini didapatkan oleh pemiliknya dari salah satu kolektor hebat di Indonesia Yaitu Pak Alex Papa Dimitro Beliau adalah seorang kolektor yang sangat ternama di zamannya dan mempunyai penghormatan yang sangat tinggi Jadi ini adalah salah satu yang bikin sangat menawan dari karya ini adalah provenance-nya juga Di samping gue adalah karya dari Joko Pekik Pak Joko Pekik adalah seorang seniman kontemporer Yang sangat diagumi sama kolektor-kolektor di Indonesia Spesialnya dia mulai melesat di tahun 98 Dimana beliau menggambarkan berburu cereng Tapi disini ada karya-karya Pak Joko Pekik yang gak kalah menawannya Di sebelah gue ada satu karya menggambarkan beberapa sinden atau penari yang siap untuk menari di belakang layar Saat itu dia menggambarkan dengan elegannya dan juga dengan bentuk yang sangat manusiawi Karya ini sendiri juga memiliki ukuran yang cukup menawan yaitu 138 x 115 Jadi ini adalah satu karya yang cukup giant dengan gambar tiga sinden itu sendiri Selain itu kalian bisa melihat beberapa karya Pak Joko Pekik di awal karirnya Seperti kalian bisa lihat disini itu adalah karya-karya dengan gaya yang masih sangat awal-awal karirnya beliau Jadi disini secara total Pak Joko Pekik ada 4 karya yang akan siap untuk dilelang pada tanggal 16 ini Nah selain itu kalau kita ngomongin maestro Selain Afandi adalah yang gak kalah menawannya yaitu Pak Hendra Gunawan Disini kita memiliki beberapa karya Pak Hendra Gunawan Lebih tepatnya ada 3 karya yaitu karya-karya di awal karirnya Kalau lo lihat Pak Hendra Gunawan terkenal dengan gayanya dengan warnanya yang sangat vibrant Tapi ini adalah karya yang jarang ditemui Karena lo bisa melihat vibransinya tidak seperti karya-karya yang baru Tapi malah menjadi satu keunikan tersendiri Disini Pak Hendra Gunawan menggambarkan seorang wanita yang sedang siap untuk memanen Kalau tadi kita melihat Pak Hendra, Pak Afandi menggambarkan ambience Pemanenan disini Pak Hendra Gunawan menggambarkan posisi bagaimana wanita itu memanen Jadi ini ada relevansi dan kita bisa melihat tiap maestro memiliki gaya-gaya masing-masing Nah selain itu ada 2 karya Pak Hendra Gunawan yang gak kalah menariknya Kalau lo melihat dari detail di karya ini Salah satu yang bikin gue sangat tertarik adalah bagaimana cara Pak Hendra Gunawan menggunakan palette knife Untuk membuat gambar ini menjadi lebih kuat lagi Lo bisa lihat detailnya sendiri di karya ini Gimana kecepatan Pak Hendra Gunawan dalam menggambar dengan menggunakan warna yang simple Tapi tetap terlihat sangat menawan Selain itu yang gak kalah hebatnya juga ada Pak Popo Iskandar Nah di belakang gue ini ada karya dari seorang seniman hebat yaitu Pak Popo Iskandar Beliau adalah seorang seniman yang juga banyak impact di dunia seni sebagai seorang dosen Dan juga Pak Popo Iskandar terkenal dengan ciri khasnya tersendiri Beliau itu mempunyai karakter yang terasa dekoratif dan juga simplified Terasa sangat simpel tapi tidak mengurangi keindahan dan keeleganan dari karya ini sendiri Lo bisa melihat bagaimana curve yang dibikin dari karya ini Sangat menawan dan juga yang gak kalah menariknya dari karya yang di belakang gue ini Yaitu provenance yang ada karya ini di dalam buku Popo Iskandar sendiri Lo bisa lihat sendiri di buku Pak Popo Iskandar itu ada gambarnya dengan sangat hebat Dan ini ditaruh full dua lembar buku ini sendiri Ini biasanya karya-karya yang ditaruh dengan space sangat besar seperti itu Memiliki kespesialan atau kesukaan dari sang seniman dan juga pembuatan buku itu sendiri Selain itu kita bisa melihat beberapa karya Pak Popo Iskandar lainnya Seperti disini seekor macan Ataupun juga ada barong Dan ada beberapa karya Pak Popo Iskandar lainnya Nah kalau ngomongin masalah dosen Ada satu seniman yang sangat punya impak besar terhadap edukasi dunia seni di Indonesia Siapa lagi kalau bukan Profesor Sri Hadi Beliau adalah seorang seniman yang sangat hebat Dan beliau memiliki gaya yang sangat ciri khas Pak Sri Hadi bahkan disebut oleh banyak kolektor Sebagai seorang seniman yang wajib lo punyain di rumah lo Kalau lo mau sebut diri lo adalah seorang kolektor sejati Nah karya ini sendiri menggambarkan sepasang penari Yang lagi menari salah satu tarian tradisi Indonesia Yaitu oleh tambung lilingan Nah salah satu yang gue melihatnya sendiri sangat unik Adalah bagaimana background yang sangat vibrant Dengan warna yang sangat elegan Dan juga salah satu yang hebat dari lukisan ini Adalah bagaimana gerakan yang bisa di capture dari sang seniman Kita sekarang lagi ada di bulan yang suci Yaitu bulan Ramadan Kayaknya kurang tepat Kalau belum ada satu seniman yang sangat-sangat dihormati Spesiali di bidang kaligrafinya Ini adalah salah satu seniman senior kaligrafi Indonesia Yang telah membawa nama Indonesia wangi di luar negeri juga Yaitu Pak Ade Pirus Beliau adalah seorang seniman hebat Dan juga kita bisa melihat dari karya ini Yang berjudul Tawakal Ini adalah salah satu kaligrafi Yang sangat bisa menyentuh hati orang yang melihatnya Dan juga bisa menjadi satu panjangan yang sangat indah Di rumah orang-orang yang memilikinya Dan juga kebetulan hari ini di auction 33 Kita memiliki karya Pak Ade Pirus Bukan cuma yang kaligrafi Tapi ada beberapa karya abstrak dari sang seniman sendiri Jadi kalian bisa melihat Sang seniman ini memiliki gaya abstrak yang elegan Dan juga kaligrafi yang menawan Ini adalah lukisan abstrak yang gue bicarakan Selain itu kita bisa melihat Diversify ilmu dan skillnya dari Pak Ade Pirus sendiri Dari mana beliau juga bisa melukis batik yang sangat elegan Jadi ini adalah beberapa karya dari sang seniman Selain itu disini juga ada beberapa karya dari seniman-seniman kontemporan Chinese juga Lo udah ngelihat sebagaimana karya-karya yang sangat menawan banget yang ada disini Ini adalah satu kesempatan yang sangat jarang bisa lo lihat sendiri Dan buat lo semuanya yang mau melihat secara fisik Ataupun mau mengikuti lelangnya Semua detailnya udah gue taruh di bawah sini By the way Jangan sampai kelewatan kesempatan yang menawan ini Spesiali kita hanya ada beberapa hari Bareng gue Bill Mukdor Sampai ketemu next one